keadaan di kebun teman-teman ya makan lewat oke sahabat saya akan mencari kayu bakar ya di hutan saya akan menemui saudara saya atau di perkampungan ini teman-teman masih menggunakan kayu bakar ya gak ada belum semua pakai kompor gas apalagi disini masih tetap membudidayakan kayu bakar mencari di hutan teman-teman ya disana banyak pemukiman warga atau kampung disana ya di pelosok-pelosok di bawah perkampungan ini di atas bukit ini saya lagi berada untuk mencari kayu bakar teman-teman ya nanti untuk masak ini kayu bakar ini nanti akan dipotong-potong dulu ya oke nanti saya akan melihat caranya gimana ini untuk potong-potong ini nanti si aman nanti akan potong-potong kayu bakar ini ya dan disini nanti bersama-sama akan makan liwet ya sekali teman-teman ya oh ini si amannya ini amannya nih lagi mangul nih lagi mangul nanti akan potong-potong kayu bakar ini nanti akan dipotong-potong ini direcah ya oke nanti sambil ngeliwet teman-teman ini liwetnya pakai sambal sambal goang teman-teman sambil motongin kayu nih di semua perkebunan disini buat kayu bakar nanti teman-teman nanti makan bareng bersama-sama liwet pedas super pedas teman-teman oke nanti lanjut ya teman-teman panjang sejumlah teman-teman sekarang selesai kalau kalau di perhampungan seperti ini teman-teman ya kalau kita cari kayu bakar tidak perlu pakai gas disini masih memakai kayu bakar teman-teman wow ini mantap nih lagi makan nasi lewat nih ya benar bagian lewat mantap nih sama-sama goang temen-temen ya enak ini paling enak hidup di kampung apalagi banyak uang teman-teman ya ini keadaan di kebun teman-teman ya makan lewat makan bersama nasi lewat teman-teman sambil nampol langsung lu teman-teman hehehe habis makan lewat teman-teman ini eh rokok langsung rokok teman-teman woi mantap sekali teman-teman ini hehehe pemuda ini pemuda ini nih muda manglit nih sama anak Jakarta yang ada Jakarta hadir woi rokok putih hai 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 selamat menikmati